Di sini nampak sekali jelas perbedaan antara P-Network dengan uang kripto lainnya. Mengapa P butuh waktu lama untuk masuk ke pasar? Proyek-proyek lain masuk ke pasar terlebih dahulu baru mereka menyiapkan ekosistemnya. Tetapi untuk P-Network malah sebaliknya. Mereka melakukan perbaikan, merancang ekosistem yang ada baru mereka masuk ke pasar. Jadi bisa kita lihat jelas di sini bahwasannya P-Network ini benar-benar mempersiapkan masa depannya. Jadi tidak asal jadi ya. Kalau kripto lain tidak, dia masuk ke pasar dulu baru mendirikan ekosistem. Ini kehebatan P-Network dengan kripto lainnya. Sama-sama kita ketahui bahwasannya P-Network memang merancang ekosistem untuk ke depannya baru masuk ke pasar. Jadi insya Allah kita bisa sukses ke depannya secara bersama-sama. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Hari ini Abah Safwan coba mengupas beberapa artikel lagi. Namun sebelumnya titip salam dulu nih untuk teman-teman yang ada di Kota Medan ya. Kota Medan ya. Ada Fighter P-Network Sumut dan Aceh. Itu Mas Joe. Dia mimpin komunitas Sumut dan Aceh ya. Ini luar biasa. Kemudian salam juga buat Rani yang berada di komunitas Sumut dan Aceh. Terima kasih. Joe dan Rani kedua-duanya orang super luar biasa yang mampu mengajak, menyatukan ya. Anggota Petir, P-Network, Sumut dan Aceh. Dan sudah dibuat beberapa kegiatan. Ini super luar biasa. Pantes dicontoh untuk komunitas yang ada di daerah lainnya. Kemudian ada Puji Utomo ya. Ini dari Purba Lingga. Abah hadir, Jawa Tengah. Salam buat para pioner. Sukses bareng kita ya, Bah. Amin. Alhamdulillah. Ada lagi ini, Cinta Susi yang selalu hadir di hati kita semua. Cinta Susi, terima kasih ya. Atas semua penjelasannya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Suhu Mas Pri. Juga Abah yang tidak pelit membagikan informasi. Oh jelas lah. Kita kan ingin semuanya kita sukses bersama. Terima kasih untuk Cinta Susi yang selalu kami cintai. Kemudian ada Dinda Aulia. Brebes, hadir Bah. Mantap banget. Bah kalau Abah duet sama Mas Pri terasa lebih meriah kontennya. Amin. Nanti kami sering-sering duet dengan Mas Pri. Kemudian Junedi Junet, sehat selalu Abah dan kawan-kawan petir dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Terima kasih ini untuk Junedi Junet. Kemudian Jayadi Pratama Mandiri, selalu sabar menantikan KYC dan Pay Network. Benar. Jayadi, sabar saja yang namanya KYC pasti datang kepada kita. Tidak mungkin kita ditinggalkan. Sofian Husin dari Puntianak. Tetap semangat menanti KYC. Salam sehat untuk semuanya. Amin. Sofian Husin sudah mendoakan kami semua. Sri Dharmayanti. Sukses selalu ya Pak. Amin. Kemudian ada Tina Pulitawati. Assalamualaikum Abah. Makin lincah saja ya. Mantap sukses terus buat Abah. Amin. Amin. Salam untuk kawan-kawan Abah. Amin. Sudah disampaikan. Tri Yudi. Assalamualaikum Abah. Thanks untuk tayangan Youtubenya. Selalu memotivasi mengenai Pay Network. Teruslah Abah memberikan informasi kepada kami. Dari saya Tri Wahyudi. Terima kasih. Yuki. Ini selalu hadir ini. Abah. Saya salam petir aja Bah. Jeder-jeder-jeder. Terima kasih buat Yuki ya. Andi Suandi. Hadir Bah. Tetap semangat. Jeder-jeder-jeder. Terima kasih. Om Rui. Nah ini pun rajin juga ini. Dari Jateng, Jawa Tengah. Selalu hadir dari Solo. Alhamdulillah. Terima kasih Om Rui. Jaki HF ya. Walaupun anggap halur. Tetap klik petir. Gak peduli dengan siapapun. Yang penting kita bisa sukses bersama. Dalam bersilaturahami. Wah hebat ini Jaki. Yang lain biarkan saja. Yang penting silaturahami. Hebat Jaki ya. Terima kasih. Yuhana. Selalu hadir. Bah kami semangat terus. Alhamdulillah Yuhana. Terima kasih. Redo Valentino. Salam petir dari Palembang. Salam untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Yuhana Sri Sumiati. Terima kasih infonya Abah. Terima kasih sama-sama. Diding. Wah ini rajin diding. Assalamualaikum Abah. Cerlegon Banten. Hadir. Kami kompak selalu menanti konten Abah. Salam petir. Ceder, ceder, ceder untuk semuanya. Terima kasih. Kasno Setiawan. Betul bah. Kalau pioner mengenal Androidnya. Belum lama. Terus usianya di atas 50 tahun. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Saran buat rekan-rekan yang karakterianya umurnya sudah 50 tahun. Kata jangan malu-malu bertanya. Langsung aja cari di Pi Browser. Chat, pilih Bahasa Indonesia. Tanyalah di situ. Jajang Rusmana. Jawa Barat. Hadir Abah. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Jajang. Ted Darius ya. Saya awalnya klik petir setiap jam 10 pagi. Karena kesibukan dan lain sebagainya. Akhirnya mundur siang dan sore. Itu gak ada masalah. Hajar saja. Yang penting klik petir banyak kawan. Dapat cuan. Alhamdulillah. Kemudian Piko D. Ini luar biasa ya. Rajin Adir tak banyak komen. Always active meaning. Cocok. Terima kasih. Bogor hadir Bah ya. Maya Rismayanti. Selalu menyemak konten Abah. Teruslah Bah berbagi informasi. Karena kami kesulitan mencari informasi. Abah kan gampang. Bantu kami ya Bah ya. Iya. Terima kasih. Maya Rismanti. Bobby Robiana ya. Sahabat P-Network. Salam petir untuk semuanya. Terima kasih Bobby. Supriyadi. Supriyadi. Salam petir dari Malang. Terima kasih Supriyadi. Sugeng Baru ya. Pengandaraan hadir. Teman-teman. Saya sudah kiwaisi. Alhamdulillah. Jeto Jatim. Jatim ya. Depok hadir Abah. Terima kasih. Habibur Rahman. Ini paling rajin. Jedar, jedir, jedor. Salam petir untuk semuanya. Habib. Habib luar biasa Habib. Terima kasih Habib ya. Kang Jo. Salam petir untuk semuanya Abah. Terima kasih. Si Kembar. Ini rajin. Rajin si Kembar ini. Data-data apa saja ya. Yang saat kiwaisi Abah. KTP aja siapkan. Selesailah semuanya. Tapi jangan lupa untuk password-password kita ya. Dipersiapkan juga. Rudy 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 RD. Bah maaf nih. Kiwaisi kan belum dapat. Kalau seandainya udah dapat. Apa udah bisa diuangkan. Masih belum ya. Tunggu mainnya terbuka ya. Kemudian untuk poin kita ini sebagai alat tukar ya. Bukan alat tukar duit. Tapi alat tukar barang. Nanti barangnya kita jual. Tapi kalau ada yang mau beli dengan uang cash ya silahkan aja. Sama-sama yang sudah kiwaisi ya. Kemudian Miftah Fuddin Abid. Hadir semangat terus Abah. Terangki si Hotang. Iya. Maju hajua. Eh maju hajua. Horas-horas-horas ya. Untuk terangki si Hotang. Mulai tidak? Terangki si Hotang. Kardi Tajib. Jedir-jedir-jedir. Audionya belum masuk Abah. Oke kita masukkan segera. Sudah banyak yang kiwaisi. Tapi yang dapat klik petir siang. Ya apa maksudnya ini dari Nur ya. Nanti kita cek lagi Nur ya. Iwan Sugianto. Kalau saya tidak pernah ganti password. Malah passwordnya belum cek. Gimana Abah? Perlu dicek ulang lagi ya. Kemudian Habibur Rahman. Saya minta WA Abah ya. Boleh insya Allah nanti ya. Jadi teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Semoga kita bisa sukses bersama. Saya yakin dan percaya. Apapun ceritanya. Jika kita bersungguh-sungguh. Kita sabar. Kita tenang. Insya Allah kita akan mendapatkannya. Itu saya yakini selalu. Jadi bagi teman-teman ya. Dimanapun berada. Saring sapalah sama teman kita. Jika ada permasalahan yang perlu ditanyakan. Tanyakan aja. Jangan takut-takut ya. Jadi hari ini Abah ingin menyampaikan kepada kita semua. 65 miliar pi ya. Akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan. Baik penambangan di masa lalu. Maupun penambangan di masa depan. Wow. Ini keren ini. Untuk hadiah penambangan sebelumnya. Jumlah kasar semua pi yang ditambang oleh semua pioner sejauh ini. Sebelum mainet. Ada lebih kurang 30 miliar pi. Namun setelah membuang pi yang ditambang oleh akun palsu atau robot. Dan tergantung pada kecepatan. Partisipasi KYC. Pi yang ditambang sebelumnya di awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisar antara sekitar 20 miliar. Sisa jumlah pasokan pi ada masih 60 miliar pi lagi. Untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan mainet yang baru. Dengan batas pasokan konseptual tahunan. Jadi mereka yang sudah melakukan penambangan kemudian ada referral di bawahnya. Itulah nanti yang akan mendapat hadiah dari core team. 10 miliar pi akan dicanangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem. Yang di masa depan akan dikelola oleh hiayasan nirlaba. Sebagian besar jaringan atau kripto karansi terdesentralisasi. Meskipun terdesentralisasi, pi mainet launch masih membutuhkan organisasi untuk mengatur komunitas. Dan menetapkan arah ekosistem di masa depan. Misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan pi masa depan akan mengatur dan mensponsori acara komunitas. Seperti konvensi pengembang dan online global. Jadi kalau kita buat acara ke depan nanti akan disponsori oleh core team. Ini luar biasa ini. Yang kedua mengatur sukarelawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh. Waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Ini keren. Orang yang sering bersosialisasi, mengembangkan pay network akan diberikan hadiah oleh core team. Yee, abah mudah-mudahan kebahagiaan ya gitu. Kemudian yang ketiga berkumpul pendapat dan umpan balik dari komunitas. Oh, kita diharapkan sering ketemu dan memberikan umpan balik. Nanti dilaporkan ke core team. Mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Jadi di antara komunitas juga akan diberikan hadiah-hadiah khusus ini bagi ketua-ketuanya ya. Akan diberikan rangsangan untuk lebih semangat dalam membangun komunitas. Membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Orang yang selalu berkampanye untuk pay network ini juga akan mendapat hadiah. Kemudian mewakili jaringan untuk bertransaksi dengan etisitas bisnis. Termasuk pemerintah, bank tradisional dan perusahaan tradisional. Atau memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem P. Selanjutnya dalam rangka membangun ekosistem P yang berbasis utilitas. Berbagai program pengembangan masyarakat akan dirancang. Dibuat dan dilakukan oleh hiayasan untuk mendukung pengembangan komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi dan kemitraan. Oh jadi sepertinya ini bagi anggota komunitas yang selalu bersosialisasi dan selalu memberikan sumbang saran yang berarti. Nanti juga akan ada direkrut oleh core team, akan dididik. Kemudian terus bersama core team mengembangkan daripada pay network ini. Wah ini sudah nampak titik-titik terang kita. 5 miliar P akan dicanangkan untuk kumpulan likuiditas. Guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem. Termasuk pioner dan pengembang aplikasi P. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup, aktif dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin berpartisipasi dalam kegiatan ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di pay network, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke P. Tanpa likuiditas ekosistem tidak akan memiliki aliran P yang sehat, sehingga merugikan penciptaan utilitas. Jadi sepertinya dari core team ini menginginkan semua anggota P network aktif. Siapa yang paling aktif, siapa yang paling berkontribusi terhadap P network, dalam mengembangkan P network, baik itu dalam komunitas maupun lainnya, ini akan diberikan bonus. Ini luar biasa kita ini. Semakin hari semakin kelihatan, semakin hari semakin jelas. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, segera mendapatkan QWC dan kita menuju mainit terbuka. Salam petir untuk teman-teman. JDR, JDR, JDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.